Baik teman-teman, selamat datang kembali pada sempat kali ini Saya akan membahas mengenai rekomendasi saham untuk besok Atau analisa saham untuk besok tanggal 19 April 2022 Jadi pada saat saya bahas ini sudah sesi penutupannya Untuk hari Senin ya Jadi saya bahasnya untuk besok kira-kira beberapa saham ya Saya akan bahas totalnya ada 16 saham Bagian pertama ini saya akan bahas 8 saham Nanti bersambung ke bagian kedua Linknya ada di video resursi di bawah ini Jadi kalau misalnya saya bicaranya kecepatan Mohon dikurangi playback settingnya ya Untuk videonya bisa diperlambat ke 0,75 kali ya Karena memang kesenjungan saya itu Kalau ngomong memang agak cepat ya Seperti dia bagi beberapa orang Tapi kalau kecepatannya diperlambat aja Video playback speednya ke 0,75 kali ya Seharusnya tidak masalah Oke saya mulai langsung dengan yang pertama adalah untuk ADMR Jadi ADMR ini sudah sering banget Saya bahas di analisa saham harian ya Jadi pada dasarnya dia itu luar biasa banget ya Sejak IPO Dia masih belum 1 tahun ya Dia kenaikannya sudah ribuan kali lipat ya Seperti dia Maksudnya ribuan persen ya Seperti dia Jadi Lebih dari 10 kali lipat ya dari harga IPO nya ya Jadi Memang Dia didukung oleh sentimen dengan Kenaikan harga komoditasnya juga Batu barangnya Tapi disini Saya lebih menekankan ke Pergerakan harganya ya Harga sahamnya ya Jadi fokus saya disana Saya gambarkan support resistancenya Saya menggunakan hourly chart atau chart per jam ya Karena Kalau saya pakai daily chartnya Ini Angka-angkanya tidak seberapa kelihatan ya Kalau kita zoom in ya Seperti itu ya Jadi saya lebih suka melihat hourly Apalagi karena dia Kenaikannya juga sudah lumayan tinggi Jadi Yang belum punya Sebenarnya strateginya ada 2 ya Area buy weakness Saya sebutkan di area 2500 Atau 2200 Artinya Kalau misalnya dia koleksi Di bawah 2500 Kalau dia berhasil ribuan Baru saja kita buy ya Jadi seperti ini ya Dia naik tinggi Kalau misalnya tidak berani Buy hasil higher Ya kita tunggu saja buy weakness ya Ini dikasih ya Jadi yang ikuti saya Harusnya Sudah buy weakness ya disini ya Buynya bertahap saja 2600 ke atas Tambah lagi Taya ke atas 2700 Tambah lagi dan seterusnya Jadi Saya gambarkan garis-garisnya itu Setiap kelipatan 100 rupiah ya Mudahnya seperti itu ya Kalau posisi seperti ini Yang sudah punya Tinggal pasang saja Trailing stopnya di Area 2900 dan 2800 ya Itu lagi yang sudah punya Atau Kalau mau buy sekarang Sebenarnya boleh gak pas Benar Sana saya sih Buy weakness saja Tunggu di 2900 atau 2800 Itu paling terdekatnya ya Memang saya sarankan di 2500 Tapi kalau misalnya gak dikasih ya Mungkin tunggu di 2800 atau 2900 Artinya kalau dia koreksi Berhasil rebound Baru saja kita buy ya Istilahnya mantul Baru saja kita buy Tapi kalau dia belum berhasil rebound Jangan beli dulu ya Karena kemungkinan dia masih testing lagi Area Sumpah berikutnya Sekitar 2500an ya Agak bawah ya Jadi bukan saya mengatakan Ini bakalan turun enggak Upternya sejauh ini Masih luar biasa Bagus ya Seperti itu ya Buynya bertahap saja Atau kalau mau trading Baik Jangan ngapain Untuk ADMR ya Scoping ya Sekalian kalau dia breakout ya Jadi kalau dia breakout ke atas 3030 Boleh tambah lagi Atau buy up Atau freeze up Atau yang mau buy high selahir Silahkan ya Naik ke atas 3100 Tambah lagi Target pas berikutnya Di 3200 Dan 3300 Jadi setiap kelipatan 100 rupiah aja Diatur strateginya ya Jangan lupa pasang T-stop dan stop loss Memang ini Saya sudah sebutkan ya Sejak awal banget ya Memang Kenaikannya sudah tinggi banget Nah Apakah masih bisa naik lagi Saya fokusnya disini adalah Analisa teknikal ya Jadi Kalau berdasarkan prinsip Berdasarkan analisa teknikal Trend akan tetap Terlus berlangsung Selama belum ada Konfirmasi pembalikan arah Dan disini kalau kita lihat Ini MR20 nya ya Yang biru ya Ini masih mengarah ke atas Jadi uptrendnya masih cukup bagus Dan masih cukup kuat ya Masih strong uptrendnya Jadi dia masih ada potensial Untuk naik lagi Kalau misalnya Mau buy ya Strateginya buy a windlass ya Seperti yang sudah saya sebutkan Atau buy high selahir Nah perlu diingat Buy high selahir saya Bukan berarti menyesatkan Nyarankan beli di pucuk Enggak ya Terus terang aja Kalau kita bicara mengenai harga saham ya Pucuknya atau puncaknya dimana Kita gak akan pernah tahu Kecuali kita kalau sudah terjun dari atas Terus ke bawah ya Posisi ke bawah Terus kita melihat ke atas Oh itu puncaknya sebelumnya Jadi seperti itu ya Seperti ini contohnya Dia dari naik-naik terus Naik tinggi Kemudian dia turun ya Ini awal licatnya ya Bukan delicatnya ya Nah disini Posisi sudah di bawah Kita sudah tahu Oh ini puncaknya disini ya Seperti itu ya Jadi Kalau dia berarti backward lagi Dia akan membentuk puncak baru lagi Atau resisten baru lagi Di atasnya ya Jadi seperti itu Kalau misalnya takut Belinya bertahap aja Atau tunggu buy a windlass Kalau dia berarti rebound Kita buy Atau pilihan ketiga Pilih saham yang lainnya Ya seperti itu ya Strateginya cukup Berikutnya untuk TLKM Saya sudah sebutkan Range-nya support resistennya Supportnya 4650 Resistennya 4840 Jadi hari ini Dia Masih testing 4730 ya Hanya ya Masih belum masih Breakout Jadi kalau mau buy sekarang Sebenarnya boleh aja ya Selama dia bertahan di atas 4650 Masih cukup bagus Kalau misalnya takut Wah pasuner saya takut Beli di atas Nanti takut-nyangkut ya Buy on weakness aja Di 4500 Atau 4200 Sampai 4300 Artinya Kalau dia koreksi Di bawah 4500 Kalau dia berhasil rebound Atau mantul Baru saja kita buy Jadi sebenarnya ini Sudah pernah saya gambarkan Yang ikutin channel saya Itu sebenarnya Kalau disini koreksi Di bawahnya Dia berhasil rebound Ya boleh buy Buy-nya bertahap aja Saya sudah seburkan Setiap kelipatan 50 rupiah Atau 100 rupiah Kita tambah lagi Atau average up ya Seperti itu ya Jadi kalau posisi sekarang Pasang aja Tristopnya atau stop lossnya Di 40 rupiah 50 Dan maksimum Di 4500 Kalau mau buy sekarang Boleh gak pasuner Boleh aja Tapi jangan terlalu banyak ya Bertahap aja Sejauh ini uptrendnya Masih cukup bagus MA20 nya masih Mengarah ke atas Dan ini masih di atasnya MA20 ya Setara singkatnya Seperti itu Kurang lebih cukup Berikutnya untuk Antam Jadi antam ini sudah Saya gambarkan juga ya Dianalisa Saat mingguan Jadi yang lagi nonton Harusnya sudah nonton ya Ini target Resistance terkaitnya 2950 Berikutnya lagi 3170 Jadi yang sudah punya Hold aja Pasang Tristopnya Bisa pakai Advan di sini ya 2820 Atau garis saya 2730 Kalau misalnya Mau buy on weakness Boleh aja Di area 2730 Atau 2490 ya Jadi ini Yang saya kota ini Adalah area Buy on weakness Ini sudah saya seburkan Ketika dia naik tinggi ya Ini bagi yang mau Buy nya Kalau dia koreksi Berhasil ribon Berhasil buy ya Jadi yang ikuti saya ini 2490 ke atas Harusnya sudah buy ya Naik ke atas 2630 Tambah lagi dan seterusnya Jadi kalau yang mau buy on weakness Terdekatnya paling cepat Di 2730 Artinya kalau dia koreksi Kita belinya Kalau sudah berhasil ribon ya Jadi seperti ini ya Ini kan dia Di atasnya Kemudian dia koreksi kan Di bar 2730 Nah begitu dia Naik ke atas 2730 Ya kan Di sini lah Kita pasang otomatik order ya Berikutnya Kalau dia naik Setiap kelipatan 50 rupiah Atau 100 rupiah Boleh buy lagi Atau average up ya Nah Mungkin pertanyaannya Pasunan apakah Ketinggian Kalau buy sekarang Menurut saya sih Sejauh ini Uptrendnya masih cukup bagus ya Ketinggian atau enggaknya Kita pasang Training stop aja ya Jadi terlalu-terlalu takut Strateginya ada 3 ya Sama ya Saya sudah sebutkan sebelumnya Buy nya bertap aja Atau tunggu buy on weakness ya Yang kedua ya Yang ketiga ya Pilih sama yang lainnya Ya seperti itu ya Kalau di sini Dia naik atas 2950 Mau tambah lagi Atau FHF Atau mau buy high sell higher Ya silahkan ya Saya bukan menyarankan Beli di atas Atau beli di putuk Enggak ya Itu kan saya sebelumnya sebutkan Strateginya ada 2 Buy high sell higher Kalau dia berhasil naik atas 2950 Boleh buy Atau tambah lagi ya Atau kalau takut Dia buy on weakness Di 2490 Artinya seperti ini ya Kalau dia turun koreksi Berhasil rebound Berhasil buy Jadi ini sudah pernah saya gambarkan Sebelumnya Jadi tetap sama ya Di sini sudah dikasih kesempatan Nah apakah nanti dikasih kesempatan Ya kita gak akan pernah tahu Yang penting adalah Ditunggu aja Kalau dia berhasil rebound Berhasil kita buy Bukan berarti turun Langsung buy enggak ya Kalau turun langsung buy Itu bukan buy on weakness Namanya tangkap pisau catu ya Seperti itu ya Walaupun dia Aptainya masih cukup bagus ya Kurang lebih seperti itu Berikutnya untuk MDKA Saya sudah sebutkan Jangan terlalu takut Terhadap aksi korporasinya ya Pendebitan saham baru Karena Kalau saya sih Ada investor baru masuk ya Jadi ini Menurut B700 Saya sudah gambarkan Target price-nya Ribbonasi extension 161,8% Ini masih memungkinkan ya Kalau 5.300 Masih memungkinkan Jadi Kalau naik ke atas 5.700 Mau tambah lagi Atau yang mau Buy hasil lahir Silahkan ya Jadi memang ini Kenaikannya luar biasa Nah mungkin ada pertanyaan Pak Sunar Apakah ketinggian itu Pak Sunar Naik terus Naik terus Sebenarnya sih Kita kalau bicara Mengenai ketinggian gaknya Selama dia Afternya masih bagus Dia akan membutuhi Resistance yang lebih tinggi lagi ya Bahwa buktinya Dari bawah ini ya Dia berhasil breakout Dia naik lagi Nah disini mungkin Ada yang merasa Oh ketinggian Pak Sunar Nah buktinya hari ini Masih bisa breakout lagi Hari-hari ya Jadi di saham itu ya Kita jangan terlalu takut Ketinggian Yang penting adalah Pasang train stop Dan stop loss Tapi jangan Terlalu optimis juga ya Kalau dia sudah mulai Turun-turun Jangan lupa Pasang train stopnya Dan stop loss Tapi jangan buy Jangan turun Langsung buy Itu namanya Langkah pisau jatuh Belinya kalau dia sudah Blasi rebound Ini area Buy on English Saya kasihkan di 4750 Tapi belum dia Naik lagi breakout ya Saya kasih Area buy on English Tunggu di 5000 Artinya kalau dia Misalnya koreksi Di bawah 5000 Atau Blasi rebound ya Nah disini Kesempatan kita untuk buy Naik atas 5225 Kita tambah lagi Atau freeze up Jadi belinya bertap aja Jangan terlalu takut Dan jangan terlalu agresif ya Itu saran saya Setiap berlipatan 50 rupiah Atau 100 rupiah Boleh ditambah lagi Atau setelahnya Average up ya Kurang lebih seperti itu Maaf Oke berikutnya Emitten BBRI Jadi BBRI ini bagaimana Pak Sunar Apakah masih ada peluang Setelah lebaran Nah disini Saya sudah sambarkan Kalau mau buy Ingress Tunggu aja di 4460 Dan 4280 Memang ini belum Nyetuh garisnya ya 4460 Jadi ditunggu aja Kalau mau buy Ingress Atau Kalau dia masih naik Atas 4500 Mau buy sih Boleh aja Buynya bertap aja Target resistance Terdekatnya di 4750 Kalau ada yang naik Atas 4750 Mau tambah lagi Silahkan ya Naik atas 4800 Tambah lagi Target plus berikutnya Sekitar 5000 ya Jadi untuk BBRI ini Selama berada Di atasnya 4460 ya Ini masih cukup bagus ya Maksimum Koreksinya Toleransinya Di 4280 Hati-hati Kalau dia turun Di banyak 4280 ya Jadi kalau dia sudah turun Di banyak 4280 Saran saya sih Lebih baik Jual dulu semuanya Atau BBRI ya Bukan berarti BBRI jelek Enggak ya Karena kalau sudah Di bawahnya 4280 Itu resikonya Dia bisa turun lagi Ke bawah ya Seperti itu ya Jadi kita bisa tunggu Tunggu baik BKJ di 4110 ya Tapi seperti itu Untuk BBRI Berikutnya untuk Harum ya Jadi harum Sudah saya gambarkan juga Garis-garisnya Sistem 14.000 Hari ini Ditembus ke atas ya Jadi yang mau Baik-baik Selesai air Atau tambah lagi Atau average up Silahkan Target plus berikutnya Sekitar 15.000 Yang saya sudah gambarkan ya Disini ada checkpointnya Swing high-nya Di 14.750 Jadi kalau dia naik lagi Ya Mungkinnya target berikutnya Masih memungkinkan Di 17.000 Jadi ini Peluang breakout Masih ada Kalau mau buy Buy-nya bertap aja Sekarang ya Buy high-seller Naik ke atas 50 rupiah Atau 100 rupiah Boleh tambah lagi Atau average up ya Strateginya seperti itu Atau kalau takut ya Tunggu buy a mid-class Di area yang sudah Saya kota ini ya Kurang lebih sekitar 12.500 Atau 13.000 ya Artinya kalau dia Koreksi di bawah 13.000 ya Seperti ini ya Kemudian dia Berhasil di bond Atau matul Disanalah kesempatan Kita untuk buy Itu bagi yang Nggak berani buy sekarang Tunggu buy a mid-class ya Atau di area Yang sudah saya kabarkan 11.850 Dan 11.175 Ya kita Jangan terlalu takut Ketinggian sih ya Karena sebelumnya Disini ya Ini kan high-nya Di area 14.750 Memang dia Bapak Sunar Apakah nanti Bakalan turun lagi Sampai dalam ini ya Belum tentu ya Tapi kalau dia Berhasil breakout Menurut saya sih Masih bisa naik lagi ya Seperti itu ya Kalau kita perhatikan Ini sudah pernah Saya gambarkan Di bonasi extensionnya Ini 161.8% Masih Bisa tercapai ya Seperti itu ya Sekitar 22.000 ya Ya kita Nggak akan pernah tahu Ini sampai Kemana breakoutnya Tapi yang penting disini Garis-garisnya Sudah saya berikan ya Seperti itu ya Jadi saya berikan Setiap kelipatan 1.000 ya Kalau mau tambah lagi Atau average up Atau kalau mau Belinya bertahap ya Setiap kelipatan 100 rupiah Atau 50 rupiah Kita tambah lagi Atau average up Jangan lupa pasang Tiling stopnya Dan stop lossnya Karena dia bisa aja Balik lagi ya Tapi saya nggak Mudah-mudahan kembali lagi Enggak ya Ya mudah-mudahan aja Kalau mau Bionikles Tunggu aja di 11.850 Atau 11.175 Artinya Bionikles itu Kalau dia dari atas Turun ya Kita belinya Kalau dia sudah berhasil Repon ya Dan kita jangan terlalu kaku Misalnya disini ya Oh Pak Sunar Ini nembus ke atas Kemudian dia turun lagi Pak Sunar Oh berarti Kalau kali ini Dia nembus ke atas Dia pasti turun lagi Belum tentu ya Jadi buktinya Ini kan sudah naik Memang Sudah terjadi Kan ngomongnya Gampang Pak Sunar Ya kan saya sering Sebutkan juga ya Di video saya ya Kita jangan terlalu Membatasi resisten ya Jadi jangan sampai Resisten itu Menjadikan Kita menjadikan tembok ya Yang membalasi kita Untuk Untuk lebih tinggi lagi Seperti itu ya Kalau misalnya Anda sudah jual Take profit Jadi strateginya Biasanya ada dua Tunggu kalau dia pullback Kalau berhasil rebound Kita buy Atau buy high sell higher Kalau dia berhasil Breakout lagi Seperti ini ya Dia Bentuknya candlenya Inverted hammer ya Boutinya kecil Ekonnya panjang Jadi kalau dia Berhasil breakout lagi Yang mana high nya Disini adalah 139.50 Ya kita boleh buyback ya Kalau misalnya Mau masih trading Atau lanjut di harum ya Jadi seperti itu ya Yang terlalu kaku Misalnya Wah ini Pak Sunar Dekat dengan resisten 147.50 Nah kemungkinan turun Ya belum tentu ya Seperti itu ya Jadi yang penting adalah Pasang trading stop dan stop loss Garis-garisnya sudah saya berikan Jadi trading itu mudah ya Kalau sudah ada atuannya Dimana kita pasang trading stop Dimana kita pasang stop loss Dan juga dimana kita Average up Atau tambah lagi ya Kalau dia berhasil naik lagi Atau breakout ke atas Kurang lebih cukup Berikutnya untuk income Income saya sudah sebegak Ini masih bisa naik lagi Sudah saya bahas juga ya Dianalisa samingguan Targetnya masih bisa Terus 9.300 Kalau mau buy sekarang Yang tipe buy hasil lahir Silahkan ya Setiap lipatan 50 rupiah Atau 100 rupiah Tampah lagi Kalau misalnya Tidak berani Tunggu buy on the list Ya tunggu aja di area Sebelumnya saya kasih 6.500 Tapi berhubung dia breakout Buy on the list Di dua area ya 7.800 Dan 7.100 Artinya buy on the list Itu kalau dia turun Koreksi Kemudian kalau dia berhasil Rebound Bersama kita buy ya Memang sebelumnya Saya sudah saya isikan Di sini 6.500 ya Tidak dikasih Pak Sunar Tidak sempat turun Malah dia naik breakout Nah Strategi di salam itu Sudah saya sering sebutkan ya Buy low sell high Kalau misalnya Up try masih kuat ya Kalau dia pull back ya Sepertinya Dia naik Kemudian pull back ya Kalau dia berhasil breakout lagi Kita pakai strategi kedua Buy high sell higher ya Atau buy low sell high itu Kalau dia koreksi Berhasil rebound Bersama kita buy Buy nya bertapa cah Sejauh ini up try nya Masih cukup bagus Apakah ketinggian Pak Sunar Kita sih jangan terlalu takut ya Saya selalu mengatakan Memang kalau beli sekarang Wah nanti jangan-jangan Nyangkut Pak Sunar Ya kita tidak akan pernah tahu ya Kalau misalnya saya bilang Buy high sell higher Bukan berarti saya menyesatkan Enggak ya Saya tidak pernah menyesatkan Orang lain Saya berpegang teguh Pada analisa teknikal ya Karena sebelumnya di sini ya Ketika dia berhasil naik Saya sudah sebutkan Jadi buy high sell higher Atau Kalau dia Koreksi ya Berhasil rebound Barisan buy Ini sudah saya pandu Jadi yang Ikuti cara saya sebelumnya Naik atas Rp. 9.900 Boleh buy ya Seperti itu ya Jadi Di sini ya Boleh buy high sell Di area Rp. 7.100 Atau Rp. 6.500 Seperti itu ya Atau kalau mau Tunggu di bawah lagi ya Rp. 56.50 Tapi di sini harus hati-hati ya Kalau dia turun di bawahnya Rp. 56.50 Atau Rp. 55.50 Kita jangan Buy high on business lagi ya Karena kalau sudah di bawahnya Rp. 56.50 Atau di bawahnya Rp. 55.50 ya Toleransi maksimumnya ya Itu dia Uptrendnya sudah Selesai ya Sudah finish ceritanya Seperti itu ya Jadi ada kemungkinan dia sideways Atau turun lagi ya Seperti itu ya Karena Pada dasarnya ya Di saham ya Kalau kita Melihat sebelumnya di sini ya Kalau dia sudah naik-naik tinggi Kalau dia koreksi dalam ya Naik lagi Koreksi lagi Kalau turun lagi Ya kita Lebih baik jual dulu ya Seperti itu ya Ya kalau sudah terjadi Gampang ngomongnya Wah sudah ini breakout Ini kalau breakout Kalau dia turun lagi Atau sideways lama Nggak naik-naik ya Tapi di sini sudah saya gambarkan juga Area Cat patternnya ya Ada row di bottom besar Nah ini masih Breakout 7.100 ya Jadi selama di atas 7.100 Sudah saya pernah bahas juga ya Ini masih memungkinkan Ke 11.700 Dan 9.300 ya Jadi Di sini kita sih Jangan terlalu takut ketinggian Ini di masa Perjayaannya dulu ya Tahun 2007 Dia pernah sampai Tingginya sampai 9.100 ya Bukan 9.100 Maaf 11.700 ya Jadi Kita jangan terlalu takut ketinggian Ini kalau di match Ukurannya Match dengan Target price-nya Untuk pattern Di bottom ya Di sini 11.700 ya Kurang lebih ya Jadi masih ada Kesempatan untuk naik Kalau misalnya Anda belum punya Jangan dibuatkan turun ya Jadi Seringkali Saya itu Kadang-kadang Pantau saya Saya selalu Pantau grup saya ya Jadi kadang-kadang Saya itu selalu Gimana ya Rasanya Kalau sudah naik tinggi Ada aja yang bilang Wah Mudah-mudahan turun Supaya saya beli ya Jadi kalau sudah naik Jangan didoakan turun Jangan Jangan punya Mindset yang Jelek ya Seperti itu ya Kalau saya bilang sih Masih jelek Memang mungkin Anda mau Mau saham yang murah ya Tapi market itu Sudah kasih kesempatan ya Market itu selalu Kasih kesempatan ya Jadi kita jangan sampai Kalau ini ya Kalau ini kan Dia naik tinggi ya Kalau gak berani Ini kan sudah saya Sebutkan juga ya Area buy Invest-nya Kalau dia koreksi Bahasa ribun Bahasa buy Nah diserah kesempatan buy Nah kalau sudah tinggi disini Anda jangan Menurutkan lagi Turun lagi disini ya Seperti itu ya Nah Anda kebayang gak Kalau ada yang sudah Beli atau invest disini ya Lumayan kan profit-nya ya Ya kan Ada mereka yang invest Untuk nyekolahkan anaknya Ada yang mau invest Mau beli motor baru Atau rumah baru ya Seperti itu ya Jadi jangan sampai Didoakan turun Kita doakan naik Supaya profit bersama Karena pada dasarnya Market itu selalu Kasih kesempatan ya Ada aja koreksi ya Seperti ini ya Ya naik breakout Nah ini kita dikasih kesempatan Disini ya turun ya Kemudian kalau dia breakout Lagi ke atas ya disini ya Ya kita buy high sell higher Jadi strategi di saham itu Ada dua ya Kalau trading ya Buy low sell high Dan buy high sell higher Seperti itu Saya dulu pernah Dikritik orang Katanya Kok ngajari trading breakout Pak Sunar Yang bener kan Buy low sell high Sebab profit-nya tinggi Nah masalahnya Kalau semuanya orang Pakai strategi Buy low sell high Yang buy high-nya kita siapa Ya tentu saja Mereka yang pakai strategi Buy high sell higher Ya seperti itu ya Jadi jangan terlalu takut Yang penting adalah Pasang ke instablas top loss Sesuai dengan garis-garis Yang sudah saya berikan Kurang lebih cukup Berikutnya untuk IATA Nah jadi Lihatan disini Dia siap-siap untuk breakout ya Jadi Saya sudah pernah sebutkan disini Area buy high sell high Kalau nggak dikasih ya Silahkan buy hasil layar Jadi Ini masih bisa naik lagi nggak ya Pak Sunar Masih bisa ya Target base big-nya Di 380 380 Dan 440 Target Fibonacci extension 161,8% ya Menurut saya Ini masih ada kemungkinan Dicapai ya Sekitar 440-an ya Atau 490 ya Jadi jangan lakut tinggian Yang mau buy Silahkan Buy-nya bertahap aja Naik ke atas 330 tambah lagi Naik ke atas 380 atau 386 Tambah lagi Dan seterusnya ya Jangan lupa pasang T-stop dan stop loss ya Belinya bertahap aja Kalau misalnya takut Ya tunggu aja Bayar mid-class di 230 Tapi kalau tadi kasih ya Kalau dia breakout ke atas High-nya disini 308 Mau buy silahkan ya Jadi dia masih bisa naik lagi Nah apakah Mesti bisa naik lagi Pak Sunar Jadi ceritanya IATA ya Memang disini 285 adalah Resistance-nya ya Atas swing-nya disini ya Tapi kita sih Jangan terlalu kaku Karena IATA yang dulu Tidak sama dengan IATA yang sekarang Karena dia bisnisnya Berbeda Seperti itu ya Jadi Jangan terlalu Kaku ya Setelahnya gitu ya Jadi bisnisnya Sudah ganti bisnis Setelahnya seperti itu Jadi Selama Batubara Atau Call ini Masih Lumayan bagus ya Masih Ada harapan ya Naik lagi ya Ya kurang lebih sih Seperti itu ya Ini Memang fluktuasinya Mungkin tinggi ya Jadi pasang aja Trade stop atau stop loss Kalau takut ya Belinya bertahap aja Atau Ketika dia buy unikas Kalau dia berhasil Koreksi Berhasil rebound Berhasil kita buy Atau kalau masih takut Ya Pilih saham yang lainnya Saja ya Seperti itu ya Jadi mudah banget Cukup ya Untuk rekomendasi saham Atau analisa saham Untuk besok Tanggal 19 April 2022 Ini bagian pertama Jangan lupa cek Untuk bagian kedua Linknya dari video resepsi Di bawah ini Seperti biasanya Yang barusan kenal channel Samprofit Jangan lupa Subscribe ya Bantu like Dan juga Nyalakan lonceng notifikasinya Dan kalau ada yang teman Kalau ada yang teman Kalau yang punya teman Maksud saya Atau saudara Jangan lupa dikenalkan channelnya Supaya makin banyak orang yang Nonton ya Makin orang banyak yang profit ya Karena beli ya Karena seringkali Yang saya bahas itu Sebenarnya sih cukup jelas ya Trendnya seperti apa Sudah saya jelaskan Terus support Terdekatnya dimana Dimana kita pasang trading stop Dimana pasang stop loss Sudah saya sebutkan Kalau dia naik lagi Atau Break out ya Break out ke atas Kita boleh tambah lagi Atau Average up ya Kurang lebih seperti itu Nah seperti biasanya Saya doakan selalu Semuanya selalu Sehat Damai Dan sejahtera selalu Amin Terima kasih banyak Sekian Terima kasih telah menonton